Salah satu cara agar tanaman kita tetap subur dan lebat buahnya tanpa diberi pupuk kimia Nah caranya seperti ini Pak Mirsa Daunnya tadi itu yang saya sudah petik, sekarang saya akan taruh di dalam media tanamnya Jadi saya gali seperti ini Nah ini juga bisa membuat akarnya ada ruang lagi, bisa tumbuh lagi, bisa ada akar baru Karena ini kan sudah beberapa bulan, sudah lama berbuah, sudah agak tua Nah akarnya kan sudah mulai juga seperti ini, sudah banyak yang mulai tua lah, tidak berfungsi bagus lagi Nah setelah kita gali-gali seperti ini, daun yang sudah dipetik dimasukkan ke dalam Nah ini akan terurai menjadi pupuk Dan ini sering kali saya lakukan Pak Mirsa Sudah melalui percobaan berkali-kali di tanaman saya Dan ternyata sepeknya bagus Jadi tidak perlu lagi kita pakai pupuk kimia Nah memang di kebun ini kan saya tidak pakai pupuk kimia Saya hanya pakai pupuk kompos, pupuk kandang Dan salah satunya seperti ini Ini juga kalau ada gulma, ada rumput yang tumbuh, ini saya cabut-cabut Kemudian saya tanam Karena kalau diletak saja seperti ini, ini akan tumbuh kembali Jadi usahakan kita taruh, kita timbun di dalam media tanam seperti ini Dan itu akan mudah terurai Pak Mirsa Oke, nah inilah salah satu tips saya Merawat tanaman di kebun atas rumah Tetap subur Dan ini akan lebih banyak lagi buahnya Pak Mirsa Kebetulan ini kan tanaman cabai Sudah lama, bahkan ini sudah hampir setahun Sejak saya tanam Alhamdulillah Masih bertahan, masih berbuah Dengan salah satu cara saya menjaga seperti tadi Nah Setelah digemburkan, setelah ditanam ke dalamnya tadi itu daun Nah ini harus dijaga kelembabannya Harus disiram tiap hari Kalau saya menyiram tanaman itu setiap malam Saya tidak siram kalau siang Dan bisa saja merusak tanaman Oke Pak Mirsa Terima kasih ya Semoga bermanfaat Jangan bosan-bosan menonton video-video saya Berkebun di kebun atas rumah Tuh Ada lagi yang merah-merah Pak Mirsa Nantilah saya petik lagi Oke, terima kasih telah menonton video sederhanaku Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati